Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, Bab 53, Salah Pandangan Sarah dari tadi tak lepas dari Demian, dia memperhatikan Demian yang terlihat lebih tampan dan berkarisma. Kalau dia tahu Demian akan kaya raya seperti ini, Sarah tidak akan mau meninggalkannya dulu. Pertemuan bisnis ini mendadakening, Sarah terus memandangi Demian sedangkan Adel memandangi Sarah dan Haikal memandangi Adel, membuat Anita bingung dengan situasi saling diam dalam pandangan ini. Sekertari Sarah menatap sang atasan heran, kenapa Sarah begitu semangat dengan kerja sama ini, padahal keuntungannya tidak menjanjikan berbeda dengan proyek besar lainnya. Tapi Sarah kekeh, ingin kerja sama ini berlangsung meskipun dia yang merugi nantinya. Demian hanya diberitahu oleh Anita, kalau rekan bisnisnya kali ini seorang janda muda sehingga membuat Demian mewanti-wanti dengan membawa Adel. Dia tak ingin Adel berpikiran buruk padanya. Demian berusaha membuat kepercayaan Adel penuh meskipun kelak mereka memiliki anak Demian. Akan memboyong pengasuh untuk ikut dalam acara di luar kantor. Deheman kuat, Anita membuat buyar lamunan semua orang yang berada di meja makan itu. Bisa kita mulai? Tanya Anita sopan, menatap satu-satu wajah mereka. Tidak, batalkan kerjasamanya. Pinta Demian membuat Anita heran. Tidak biasanya Demian membatalkan kerjasama dengan perusahaan manapun. Kenapa, Pak? Saya tidak suka bekerjasama dengan mantan. Saya sudah memiliki kehidupan sendiri. Coba Demian tegas, dia tak peduli Anita tahu yang jelas dia harus menjaga perasaan Adel. Saya tidak menyangka kamu masih memiliki hati dengan saya, sehingga takut untuk melanjutkan kerjasama ini. Ucap Sarah tersenyum kecut. Sarah, saya dan kamu masa lalu dan saya sudah memiliki istri yang sedang hamil. Jadi jangan macak-macak. Om, Tante Sarah datang murni untuk kerjasama. Tidak ada hal yang lainnya. Jika memang om tidak memiliki perasaan apapun, om tidak perlu takut. Karena ini murni kerjasama antara perusahaan. Saya rasa Adel juga akan profesional dalam bekerja. Shou Taiko menetap Adel. Adel menghala nafas panjang. Sepertinya dia mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Terima saja sayang, aku tak keberatan. Jawab Adel santai. Pembawa wanita ini sangat tenang. Sehingga sulit sekali untuk ditebak. Tapi Del, aku yang akan menemanimu saat bertemu dengannya nanti. Potong Adel menggenggam tangan Demian dan mengangguk kepalanya. Adel tahu kalau ini pasti permainan Haikal. Karena dari tadi Haikal yang kege ingin kerjasama ini berlanjut. Akan aku tunjukkan siapa aku. Jangan kira aku perempuan lemah yang menangis saat tersakiti. Batin Adel tersenyum kecil. Salah jika Haikal masih berani main-main dengannya. Dan salah besar jika Sarah menganggap Adel perempuan manca yang tak mengerti apa-apa. Haikal tersenyum kecil. Pikirannya akan ada pelangi setelah hujan. Adel tidak akan sanggup melawan tante Sarah yang memang cinta pertama Demian dan lambat. Tapi, pasti Adel akan kembali ke pelukannya lagi. Sementara itu di sisi lain. Del, kenapa tidak mundur saja sayang? Aku berpikir ini hanya akal-akalan Haikal dan Sarah untuk mengganggu rumah tangga kita. Ucah Demian saat mereka sudah di dalam mobil. Sayang, sekuat apapun badai datang dalam rumah tangga kita. Selagi kamu tidak goyah, aku tidak akan takut. Justru aku ingin perlihatkan pada mereka. Kalau hanya aku perempuan satu-satunya, akhirnya mereka bisa tahu diri. Di mana posisi mereka seharusnya? Jawab Adel mantap. Kamu yakin? Selagi kamu tak mengkhianatiku, aku yakin. Jangan biarkan aku berjuang sendiri, sayang. Karena itu menyakitkan. Tidak akan, Hani. Aku tak akan membiarkan kamu sendiri. Meskipun seribu Sarah yang datang, aku tak akan goyah. Karena hanya kamu perempuan satu-satunya di hatiku. Dan hanya kamu perempuan yang berhasil membuatku menggila. Jawab Demian tersenyum menatap Adel. Adel memeringkan kepalanya di bahu Demian. Adel meringis tiba-tiba membuat Demian meminggirkan mobilnya. Kenapa, sayang? Ada yang sakit? Tanya Demian khawatir saat Adel memegang perutnya. Tidak. Sepertinya anak kita marah melihat papa dan mamanya bermesraan. Ucap Adel terkekeh kecil sambil mengusah perutnya. Pelan. Karena dua baby mereka menendang di sana. Demian menarik pipi Adel gemas. Dia pikir istrinya ini kesakitan. Sabar, sayang. Tunggu sampai di rumah papa jenguk. Goda Demian mengecoh perut Adel lembut. Sedangkan Adel menunduk malu. Terkadang Adel masih sering merona saat digoda oleh suaminya ini. Bersambung.